pokoknya menjadi youtuber satu sabar yang kedua harus ada hp yang ketiga harus ada kuota udah cukup dengan budget terendah atau budget secukupnya halo lor masih bersama channel saya suka wb disini saya akan memberitahu bagaimana cara menjadi youtuber pemula dengan budget terendah menurut channel saya suka wb jadi dengan membuat channel atau menjadi youtuber itu gak usah dengan budget tertinggi dulu apa saja yang harus disiapkan untuk youtuber pemula jadi yang pertama yang pertama itu harus ada hp pakai hp apa saja terserah yang kedua kalau mau di edit videonya ya bisa di edit pakai aplikasi di playstore juga banyak mau itu game master atau viva atau apa banyak ya aplikasi editor untuk di hp dan yang ketiga yang ketiga itu jangan berharap dapat hasil dulu yang penting kita harus rajin-rajin buat buat apa itu channel harus rajin-rajin buat video entah itu mau ngevlog atau mau video apa aja lah terserah kalau sudah kalau sudah ya di upload gitu aja dan rajin-rajin lah mencari subscriber gimana caranya bisa mencari subscriber yang banyak itu harus rajin-rajin share harus rajin-rajin ya beritahu teman lah bahwa ini oh ini channel saya gitu aja gak usah bingung-bingung kalau gak bisa ngedit yaudah gak usah di edit langsung saja di video atau buat video langsung di upload aja gak apa-apa gitu tapi lebih rapi kan harus di edit yang bagus ya tanpa edit jadi original gitu kelihatannya tapi kalau untuk mau ngedit oh ini ada video yang atau gambar yang error atau gak bagus ya harus di edit gitu sudah simple aja gak usah beli apa lah beli apa jadi yang utama itu HP dan kuota untuk menjadi youtuber pemula yaitu HP dan kuota sudah gampang itu aja kok kalau berpikiran untuk harus dapat penghasilan segini ya tetap anda tetap putus asa kok gak dapet-dapet ya sudah lama kok gak dapet-dapet ya harus sabar kuncinya menjadi youtuber pemula itu kuncinya sabar itu kalau gak sabar pasti putus asa atau berhenti di jalan itu pasti itu pokoknya menjadi youtuber satu sabar yang kedua harus ada HP yang ketiga harus ada kuota sudah cukup itu aja dengan budget terendah atau budget secukupnya itu aja tergantung kita sih mau channel channelnya itu mau membahas soal apa gitu atau di video itu mau seperti seperti kayak wisata atau apa atau hiburan atau mengupload apa gitu terserah gak masalah pakai HP aja gitu HP aja dulu dan kotak aja yang penting itu HP dan kotak kalau mau kamera yang bagus-bagus itu ntar dulu karena dengan kamera terbaik atau bisa hasilnya yang terbaik itu harus membutuhkan budget ya lumayan lah gitu dan yang terakhir jangan malu kalau malu yaudah putus asa berhenti di jalan pokoknya yang penting rajin-rajin upload dan share aja oke terima kasih jika ada yang ditanyakan langsung saja di komentar ya ntar pasti saya bales oke jangan lupa subscribe dan live oke terima kasih terima kasih Selamat menikmati